Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi ya di channel kita channel yang membahasku membahas mengumpas tuntas tentang edukasi terutama di sekolah vokasi atau SMK kali ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana para kepala sekolah dan juga para pengawas SMK bisa menangani tantangan hambatan di masa pandemi kalau yang kemarin kita bahas adalah tentang bagaimana menangani learning loss dengan cara fokus kegiatan pada guru dan apa yang mesti dilakukan kepala sekolah di sekolah maka kali ini kami akan melanjutkan tentang bagaimana kepala sekolah bisa mensiasati supaya penilaian pada delapan standar nasional pendidikan mereka tidak anjlok oke yang pertama kita akan bahas adalah asesmen yang akan dilakukan oleh pengawas kepada kepala sekolah Bapak Ibu semua dan masyarakat yang saya hormati terkait dengan penilaian delapan standar nasional pendidikan maka itu adalah salah satu tugas dari pengawas sekolah dalam hal ini fokus kita ke SMK penilaian delapan SMP ini biasanya dilakukan sepanjang tahun hanya saja karena mungkin karena ada beberapa hal maka bisa biasanya dilakukan di akhir tahun selama sepanjang masa satu tahun ini melakukan penilaian maka pengawas sekolah bisa melakukan penilaian dari standar satu sampai standar ke delapan kita mulai dari yang pertama ya tentang standar isi di standar isi di SMK itu biasanya pengesahan EKTSP kalau sekarang pada sekolah BK adalah pada kos atau kurikulum operasional sekolah maka biasanya dilakukan di bulan Juli maka sebelum bulan Juli kepala sekolah bersama dengan seluruh stakeholder baik itu internal yang meliputi waka guru maupun eksternal yang meliputi di duka dunia usaha dunia industri maka dalam konteks ini kepala sekolah harus merancang apa yang akan dirancang dia yang pertama adalah dia akan mengundang di duka yang bekerja sama dengan dia dalam beberapa konteks pertemuan karena mungkin kalau banyak tidak bisa dalam satu waktu bisa dalam dua atau tiga atau disesuaikan dengan jurusan misalkan kalau jurusan itu dua maka dilakukan dalam dua hari bila tiga tiga hari dan seterusnya itu adalah tergantung teknisnya saja kemudian apa yang akan dibahas yang pertama adalah siapkanlah satu checklist atau beberapa dokumen yang menyangkut tentang apa yang mesti akan dilakukan dengan di duka yang pertama tentu saja disiapkan pertanyaan tentang peluang apa yang bisa dibuka di dunia usaha dunia industri kira-kira kalau lulusan SMK itu setelah selesai masa sekolah tiga atau empat tahun itu mereka akan bisa bekerja sebagai apa bekerja sebagai apa dan dimana itu yang pertama yang kedua adalah skill apa yang diperlukan dalam konteks job deskripsi apa yang mesti dipersiapkan kompetensi apa yang mesti dikuasai oleh para lulusan itu supaya mereka bekerja bisa bekerja atau bisa berkontribusi di dunia usaha yang sudah mereka ajak kerjasama dengan MOU Memorandum of Understanding kemudian diungkapkan juga harapan apa dari industri terkait dengan karakter karena pada kurikulum kos ini karakter ini memang diutamakan bagaimana kita bisa menciptakan mencetak generasi lulusan yang tidak cuma skillful tetapi juga berkarakter di samping itu juga literated ya maka berliterasi berkompetensi dan berkarakter menjadi landasan utama kita dalam melakukan pengembangan pembelajaran di sekolah jadi yang pertama apa tadi checklist kira-kira peluang apa ya pekerjaan macam apa yang akan diperoleh oleh para lulusan itu jika mereka menyelesaikan studinya yang kedua deskripsi job deskripsi kemampuan apa yang akan harus mereka kuasai jika mereka bekerja di dunia usaha itu yang ketiga adalah karakternya seperti apa apakah disiplin apakah pekerja keras ataukah teliti karena masing-masing lawan pekerjaan itu mempunyai karakter sendiri-sendiri yang diinginkan itu semuanya didiskusikan dalam satu forum tentu saja forum itu akan lebih bermanfaat bila juga diajak kerjasama PKK di SMK itu untuk bisa membuka peluang bisnis dalam konteks mengajak ke kelas industri ke kelas wira usaha maupun hanya sekedar MOU dalam magang atau program sistem ganda atau link and match ya nah sekali dayung itu mesti dipersiapkan langkah pertama itu kemudian yang kedua setelah diajak diskusi diminta pendapatnya kemudian diminta sarannya ajalah mereka terikat dalam satu MOU tentu saja MOU ini haruslah bersimbiosis mutualism ya tidak hanya menguntungkan SMK nya saja tetapi harus saling menguntungkan diantara kedua belah pihak dari pihak sekolah mereka bisa mendapatkan skill pada siswanya keterampilnya terasa di perusahaan dari perusahaan juga mendapatkan hal lain yang bisa dilakukan dalam bentuk kerjasama yang tertuang dalam MOU maka klausul MOU itu sebisa mungkin tidak cuma berada pada ranah PSG program sistem ganda atau tidak cuma berada pada ranah magang atau PKL tetapi lebih dari sekedar itu seperti kita ketahui PKL di kurikulum operasional sekolah itu tidak hanya sebatas magang tapi sudah masuk ke dalam mata pelajaran terutama yang kos di awal-awal kos awal tahun pertama ini yang akan nanti insya Allah magang dilakukan di tahun ketiga yaitu semester genap atau kelas tiga semester kedua selama enam bulan bisa juga magang ini dilakukan dalam terdistribusi dalam dua atau tiga waktu misalkan 2 bulan 2 bulan 2 bulan atau 4 bulan 2 bulan atau 2 bulan dan 4 bulan yang penting ada dalam masa atau dalam waktu 6 bulan itu yang yang penting yang kedua magang ini juga merupakan cerminan bagaimana guru bisa mempersiapkan siswa untuk bisa magang di perusahaan itu atau di industri itu atau di UMKM itu sehingga dari pihak sekolah pun harus mempersiapkan jurnal jurnal yang isinya adalah indikator keberhasilan apa yang akan diperoleh jika siswa itu magang di situ nah di dalam jurnal ini tentu saja akan diisi oleh instruktur yang menangani magang itu kemudian juga akan diisi oleh guru yang melakukan observasi di situ seperti kita ketahui guru biasanya melakukan kegiatan dalam tiga waktu yang pertama adalah mengantar siswa magang lalu yang kedua memonitor siswa magang dan yang terakhir adalah menarik dalam hal ini guru tidak hanya sekedar melakukan kegiatan fisik tapi dia juga melakukan observasi yang tertulis dalam magang nah apa yang tertulis di dalam jurnal ini akan menjadi masukan bagi kepala sekolah untuk menentukan isian sinkronisasi dalam kurikulum kembali ke standar isi standar isi ini dipersiapkan pada bulan Juli artinya kegiatan diskusi, focus group discussion, kegiatan kompilasi hasil input dari monitoring magang dan juga mungkin hasil saran-saran dari orang tua bisa dimasukkan dalam satu program sinkronisasi dan validasi kurikulum yang tentu saja harus dipersiapkan dengan satu yaitu daftar hadir daftar hadir perumusan kemudian berita acara perumusan lalu foto kegiatan perumusan yang kedua adalah daftar hadir review lalu berita acara review dan foto review dan yang terakhir adalah daftar hadir penetapan SK penetapan atau berita acara penetapan dan kemudian adalah notulensi atau foto penetapan ini semuanya dirangkum jadi satu dan dimasukkan sebagai bukti pada saat kita membuat sinkronisasi dan validasi kurikulum untuk mendapatkan pengesan dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kemudian ada hal lain yang akan kita persiapkan namun sebaiknya kita berhenti dulu kita akan sambung lagi dengan kegiatan yang lainnya masih sekitar standar isi di lain waktu ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih